271 sama sebagai prasi hukum nih banyak prasi hukum sudah apa membuka tanggapan soal hukuman dan jenis kan Abang bersependapatnya nih Hai hukuman yang mana hukuman kasus 271 yaitu suami dari Sandra Dewi banyak bilang harus dihukum sumber hidup dimiskinkan tapi kita proses hukumnya dulu Bang bisa terjadi bersangka Abang dengan kata korupsi apa maksudnya ya kalau itu kan kewenangan Jaksa Agung ya untuk menetapkan dia sebagai tersangka karena di channel juga banyak orang hukum oke jadi kejaksaan agung banyak orang hukum yang tentunya setiap tindak tanuknya tentunya tidak salah kan artinya mereka sudah dibekali ilmu dan wawasan sesuai dengan juplak-juplisnya sebagai seorang panggap hukum empat pilar jaksa hakim skolri dan pengacara saya yakin pandangan-pandangan mereka samalah dengan pandangan saya sebagai penegak hukum artinya mereka menetapkan kesangka itu sudah sesuai dengan SOP sesuai dengan gunanya sesuai dengan apa kemampuan mereka yang dipikirkan di di pelajaran yang sudah dapat di universitas yang masih-masih juga jadi disini saya juga tidak bisa menanggapi bagaimana kenyataan mereka yang jelas saya saat ini berdoa mudah-mudahan perkara ini awal mula atau jikal bakal terutamnya perkara korupsi yang di atas 250 masih ada ada yang sampai ribuan insya Allah kalau memang ada keinginan untuk membongkar ini yang mudah-mudahan di eranya Pak Prabowo ini yang mudah-mudahan ya Pak Prabowo benar dilantik saya dan kawan-kawan masyarakat sebagian yang telah mengikuti komando saya menitipkan pesan dan amanah kepada Pak Prabowo agar benar-benar serius mau membongkar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tapi abang sebagai masyarakat alam lah tercengang enggak sih bang untuk 21 itu enggak enggak sengit ini justru ini enggak tercengang karena masih ada kasus-kasus seribuan triliun yang pernah saya tangani di Indonesia yang belum terungkapkan dari sekarang kalau yang 271 triliun yang 500 triliun saya nggak kaget karena saya bersama beberapa jeneral pernah menangani kasus tapi enggak tembus waktu zaman sebelum Pak Jokowi kasusnya ribuan triliun korupsinya diduga ya jadi kalau kasus korupsi yang berkaitan dengan perizinan berkaitan dengan pertambangan apabila itu di Indonesia sudah berkaitan dengan ekspor-impor itu enggak kaget itu nilainya ratusan M sampai T gitu makanya korupsi-korupsi yang ada di sekolahan yang nilainya 1 miliar kepala sekolah ya kan korupsi uang pungli apa segala itu ditangkep dipenjarain lima tahun kasihan gitu loh jadi enggak seimbang adanya anggota legislatif juga nggak bisa jadi wakil kita juga itu saat ini legislatif sekarang mohon maaf 0 semua saya nilai anggota DPRD sekarang nih yang sekarang nih RNI Jokowi 0,000 persen nggak ada satu-satu acan Oke kalau itu pengawasi ya kalau menurut saya bicara nggak berimbang dengan kasus yang cuma hanya berapa sekian persen korupsi dengan hukuman yang berat tapi kenyataannya di hukuman sumber hidup dan dimiskin Abang setuju nggak udah ada yang dimiskinkan belum Hah jangan kasus korupsi kasus yang kecil aja yang nilai kerugian masyarakatnya itu gede banget tempat 1 miliar contoh binomo ya kan binomo dimiskinkan binomonya atau si satu lagi pelakunya siapa dimiskinkan Kak nggak bisa dimiskinkan Pak malam menyisakan permasalahan yang baru dikubunya si korban gitu loh dengan pengembalian uangnya katanya tidak relevan tidak sesuai dia apa enggak ya karena baru Pak saling Google saya ngelapor saya ada bukti nih kasus-kasus yang terjadi Indonesia tapi kalau untuk Amset sendiri kan juga sebagainya sudah disita pejaksaan seperti mobil saya kan Pak Tanah ya kan kemodelnya Helena Reed jadi cita semua gimana Bang saya ini kan saya udah bilang saya adalah orang penegak hukum yang nggak percaya lagi dengan hukum Indonesia dan penerapan hukum Indonesia udah nggak percaya saya seorang hukum loh nih saya bentar lagi dokter saya bentar lagi dokter ya saya bentar lagi dokter nggak percaya sama hukum Indonesia penerapannya gitu loh dan saya menaruh harapan besar di Pak Prabowo Subianto untuk memberangus korupsi nepotisme pencucian uang dan lain-lainnya oke saya berharap mudah-mudahan Pak Prabowo segagah dan seberani Kim Jong Un segagah dan seberani Jipin ya kan dalam mengeksekusi orang-orang yang korupsi gitu loh saya bercita-cita seperti itu kalau suaranya udah gagah Pak Prabowo tinggal penerapannya sesuai nggak dengan suaranya makanya harapan besar saya dipundaknya Pak Prabowo nanti kasus korupsi ini bisa terkuat semua dia perlu Pak Prabowo membangun konsep seperti zaman Paharto menurutnya Petrus untuk orang-orang yang melakukan korupsi karena apa Pak karena galet Pak maling ayam ya kan ayamnya nggak seberapa dipaksa untuk dihukum padahal maling yang dibawa 2,5 juta itu tidak boleh dihukum Pak tidak boleh apa-apa ini bisa dipaksa untuk dihukum nenek-nenek nyuri batang pohon dihukum juga Pak walaupun beberapa bulan dipaksa untuk dihukum padahal udah ada aturan dan regulasinya bahwa pencurian di bawah 2,5 juta itu tidak dihukum banyak kasus-kasus ini yang berat sebelah ada lagi kasus korupsi nilainya sekian miliar sekian ini hukumannya cuman berapa sih dan dia dapat fasilitas khusus di penjara gitu loh nggak sama dengan pencuri ayam pencuri jagung pencuri apa mereka dapat pencuri khusus ya kan kita lihat si OC Kaligis kemarin ya OC Kaligis di penjaranya ada komputer ya kan ada musik bisa berleha-leha bisa berfoyak-foyak ada uang gitu loh sementara penjara buat maling ayam sebelahnya numpuk gitu loh ya kan numpuk ditamping atau dimana gitu oke balik lagi Bang ini kan di belakangnya adalah salah satu background ya karena suami dari tersangka itu Yusander Dewi dia menikmati hasil dari apa yang terjadi saat ini jadi tersangka suami gimana melihatnya Bang akankah kejaksaan juga kan oke udah dipanggil maka kan nanti ada pasat tertentu Bang melihatnya dari sisi utuhnya kalau sekarang yang digaung-gangkan oleh kejaksaan agung ini kan dia mencapai kasus-kasus yang berkaitan tidak kena korupsi ya undang-undang nomor 19 tahun 2019 kan ada juga undang-undang nomor 30 tahun 2001 kan tentang tipikor atau kalau nggak salah ya tahun 30 ya tentang bukan tipikor apa gratifikasi undang-undang 20 tahun 2001 ya kan ada lagi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang eh apa pencucian uang gitu kan undang-undangnya udah banyak banget cuman pelaksananya banci gitu loh pelaksananya separoh-separoh mentalnya separoh nyalinya separoh gue mengergetan banget makanya gue kemarin ngelamat gitu Pak Prabowo diungguin menang gue ngelamat bisa nggak saya jadi ketua KPK bisa gue atau gue jadi pemandan eksekutor dah ya nggak usah mikirin dosa aja tiap hari gue bunuh orang dah nggak apa-apa nanti parbongi jinin gitu loh mana koruptor rumahnya mana gue datengin tembak tak nanti gue jadi hukum gitu gitu dari lagi ke istrinya Sandar Dewi eh istri dari tersangga Moise Sandar Dewi dia menikmati kata menikmati itu kan masih hasil dari juit yang kita anggap haram korupsi gimana bang maksudnya prosesnya juga harus terlibat apa nggak memang Sandra Dewi wajib dihukum karena dengan sengaja dia menikmati hasil daripada korupsi gratifikasi yang dilakukan oleh suaminya kenapa saya bilang Sandra Dewi wajib dihukum karena seorang Sandra Dewi telah melampaui umur 17 sesuai dengan kepatutan hukum bahwa umur 17 tahun dianggap sudah cakap hukum sudah mengerti dengan hukum apalagi umur dah bentar lagi uban semua tuh bulu-bulunya kan gulunya artinya disini Sandra Dewi nggak ada alasan dia nggak tahu dia ikut menikmati kalau istri yang baik dia harus nanya dong yang lu dapet duit banyak amat dari mana sih yang pabrik lu dimana sih usaham dimana sih hah masa ini sih seorang orang-orang Sandra Dewi yang begitu cerdas ngomongnya gitu kan nggak tahu suaminya usaha apa tahu tuh ujung-ujung bawa mobil yang harga sekian miliar hadiah dari suami aku mobil 36 miliar iya hello itu itu mobil itu hasil patungan orang-orang Cilandak sudah orang-orang kebumen orang apa itu bayar pajak motor mobil itu 30 miliar yang dibeli sama suami lu itu buat Sandra Dewi ya Sandra Dewi itu uang rakyat itu istilahnya kan gitu oke juga kan dia kalau tidak tahu sama sekali gimana nggak ada tidak tahu tidak bisa tidak tahu itu mah ajaran pengacaranya aja kali pengacaran pintar dua ya Allah kalau ditanya bilang nggak tahu nggak tahu gimana anak udah brojol berapa biji kecuali baru nikah ya kan belum dibeliin apa-apa ketangkep suaminya apes dia nggak tahu lah ini udah nikmatin pak anaknya udah brojol berapa biji anaknya anak Sandra Dewi berapa biji dua udah gede-gede lagi masa ini kayak cerita di tempat tidur waktu sebelum sebelum eksekusi ya sebanyak ya gimana dapat uangnya sebelum eksekusi pasti suami istilah berbicara dulu tentang kehidupan sebelum eksekusi pembuatan proses pembuatan anak ya pasti berbicara dulu gimana ya kamu anak dari mana sih kok kamu baik banget aku sampai dibeliin tas Hermes habis-habis harusnya ada pertanyaan seperti itu makanya Sandra Dewi bukan ikut serta dalam dan berbuat kelihatan apa yang dibicarakan oleh orang pasal lima-lima Sandra Dewi ikut menjadi bagian daripada korruptur itu sendiri harus ditangkap Sandra Dewi apapun alasannya harus ditangkap jangan dibiarkan Pak ini kerugian 271 triliun efek dari kerusakan lahan dari pengeluaran izin itu tadi oke lah nilai pakai materinya apa sih diakumulatif dengan kerusakan lahan ya kan ya paling bentuk uangnya berapa kan gitu-gitu kalau misalnya mereka alasan gitu kan ada tuh alasan katanya oh ini kan hanya kayak si Hotman kan Hotman Paris bilang ini bukan kasus korupsi ini adalah penebangan pohon yang merugikan apakah penebangan pohon masuk dalam kasus korupsi masuk Pak gratifikasi masuk Pak nepotisme masuk yang namanya sudah kongkalingkong itu satu paket dengan undang-undang KKN di PIKOR baca lagi Bu Hotman Paris tolong baca lagi kalau anda bilang ini bukan korupsi misalnya ya ini masuk Pak tapi kan ini proses panjang Bang ya waktunya itu kan pasti juga ada undang-undang kewajiban dari pihak-pihak negara untuk mengontrol itu tapi kenyataannya mana nggak ada Bang akhirnya terjadilah penebangan legal kasus-kasus illegal gimana nih Bang ngeliatin kan gua udah bilang kasus korupsi Indonesia ini banyak itu baru anaknya belum moyang yang luar gede lebih gede lagi kenapa sih Harvey Muis ini bisa kena kan isunya beredar nih adanya Tim Limbong tapi di membantah iya kan membantah isunya berada Tim Limbong Tom Limbong atau kerabat Tom Limbong Tom Limbong siapa sih yang berlawanan berseberangan politik dengan ah tapi kan dibantah banget Iya oh iya taruh dibantah sekarang ini kan kasus-kasus yang diungkap serius oleh pemerintah karena kasusnya berlawanan politik kebanyakan lu nggak menurut sama gue selama lu nyaman sama gue gue pegang lu lu menurut kata gue kan gitu makanya kan di acak di antara kegiatan yang acak-kadut ini kalau kita yang acak-kadut ini menurut gue ya mudah-mudahan bisa dibenahi oleh Pak Prabowo di sisa umurnya gitu loh Pak Prabowo udah tua udah sepuh lah sepuh orang tua kita orang tua kita di atas orang tua kita tapi masih tuan orang tua gue sih gitu ya kan bokap gue masuk akabri tahun 70 gitu jadi masih tuan bokap gue lah gitu artinya arti disini mungkin bisa nggak apa sih Pak Prabowo bisa bener-bener malu dengan anak cucunya nanti gitu bener-bener Prabowo yang bener-bener baret yang merah kayak kakek gue gitu kan kakek gue kan baret merah gitu bener-bener baret merah jiwa pemberani jiwa korsak komandonya bener-bener keluar inilah Prabowo sesungguhnya nah gue sebagai orang yang menggabung-gabung Prabowo sampai saat ini bangga nantinya gitu loh tapi kalau sekarang kalau korupsi di sidik mah orang-orang zamannya Jokowi gagal lagi-gagal lagi loh gue tadi era Jokowi ini kacau lah ketua KPK nya juga ketua KPK nya kacau gitu loh gimana kita mau percaya lagi berlembaga negara karena maaf oke Pak Jokowi sibuk membangun tapi tidak sibuk mengawasi koruptor-koruptor yang ada di sekitarnya tapi pemimpinan Jokowi sekarang kan 27 itu bukan angka yang kecil bang tapi akhirnya terbukti dan ada tersangka dan ada bukti-bukti bang ya kan gue udah bilang tadi orang yang diangkat kasus kopi sekarang ini kan apes aja karena bersebarangan politik biasanya gitu loh percaya dengan kasus politik ini ada di sini percaya dengan kasus politik ada di sini ada sebuah persen gue yakin ada intervensi politik proses sudah berjalan dengan hasil voting yang sudah jatuh ke 02 kenapa jadi abang berpendapat bahwa ini ada kasus politik bang bisa jadi kan karena ada ya nggak tahu ada perselisihan pada saat proses oleh itu bergulir pemilu kemarin gitu ada ketersinggungan antara kubu A dan kubu B bisa jadi Pak hal itu tapi oke kita kesampingan kita bicara normatif aja gitu kan kalau masalah hukumnya Sandar Dewi harus tenang harus tenang harus disiksa harus dihukum Sandar Dewi nggak boleh lepas semuanya anak-anak ditangkap kalau mau nerapkan kasus apa-apa hukuman koruptor yang bener-bener gitu tapi gue gak yakin jaman jaman Jokowi enggak yakin gue orang yang pertama enggak yakin Jokowi enggak serius gitu enggak serius menangin kasus kudus sih harusnya hanya dipilih-pilih yang ini aja dikeluarin karena nggak nulis sama saya misalnya gitu misalnya kalau kata Bung Roma patut diduga hehehehehe oke bang kembali lagi karena kan diubahkan ya itu aja bang pertanyaan buat dari para media masyarakat dan pengen tahu dengan hukuman sebagai praksis hukum itu apa sumur itu ya kan aku tadi membahas cerita mati itu semua hidup cerita matikan bilang kalau zaman nih masih era Jokowi cerita mati itu semua hidup di tempatnya belum ada pasalnya ya diketuk nih hukuman mati tok tok penerapannya baru hukuman 6 bulan 7 bulan udah paling ntar maaf ya paling ntarnya hukumannya ringan kamar-kamar sama penjaranya fasilitasnya oke kadang-kadang ada juga yang isunya yang gue denger penjaranya hanya sebulan sekali ke penjara karena ada renjauan kembali itu bisa enggak bukan pengennya hukumannya sistemnya pengawasannya yang lemah gitu loh lu bahas bisa dibayangin pada saat ngegerbek OCK legis di dalam penjara itu baru satu OCK legis yang kau nilai korupsinya dikit di dalam penjara OCK legis bisa bisa punya berapa laptop bisa punya uang buat jajah pesen nasib padat diselengkir gitu kalau memang mau dihukum sama dong sama hukumannya maling ayam atau maling handphone samain dong hukumannya kenapa OCK legis ada AC nya segala dalam penjara sementara maling handphone yang enggak seberapa duit enggak ada AC nya ngumpul ditamping segala itu kita ini kalau memang mau menganut aja sekoliti before the law ayo terata Hai gua akan terus berbicara eh masalah korupsi ya bicara miring kayak begini kalau nantinya penerapannya belum benar-benar serius tapi gue yakin sama Pak Prabowo karena di sisa umurnya yang ini 70 lebih tahun ini gue yakin Pak Prabowo punya nyali Hai aku bangga sama Pak Prabowo gue yakin Pak Prabowo ngipir jejak jiping ya mengeksursi total orang-orang korupsi jangan korupsi ya orang-orang nyelannya disikat menjipin gue yakin banget Pak Prabowo nyalinya sama seperti Kim Jong-un ya Kim Jong-un jangankan orang korupsi pamannya sendiri tidur waktu rapat sil selesai itu yang gue mau pemimpin Indonesia enggak peduli dengan ham Tuhan apa antai kucing Tuhan enggak usah bicara-bicara ham di Indonesia ini lihat TNI no udah pada mati banyak di Papua ya giran TNI enggak boleh menembak giran KKB bajingan lana Tulo boleh menembak Hai apa adil itu sama apa itu ham yang bagaimana Oke lahir banget gitu untuk kasus korupsi 21-21 Abang berpendapat apa lulusin ke depannya Indonesia lebih jauh dari korupsi dan jerah dengan korupsi untuk kedepannya Pak Prabowo ini harus bener-bener mentalnya nyalinya besar dan punya rasa malu kepada anak cucunya generasi ya generasi sahabat-sahabatnya bila perlu yang dimatiin duluan sama Prabowo itu orang sekitarnya gitu loh Hai paham gak ngerti ya sama seperti apa yang dilakukan oleh Kim Jong-un yang dibunuh duluan itu orang sekitarnya pamannya kalau salah adiknya nah bila perlu Pak Prabowo sekali sebelum melantik menteri-menterinya dipikir dulu nih siapa yang akan seeksekusi melalui hukum nanti misalnya ada ketua umum partai yang udah mendukung dia tapi dia korupsi ada jejak digitalnya ada jejak eh hukumnya sikat duluan itu gitu loh itu baru namanya Prabowo gitu kalau belum itu padu mohon maaf gua pasif lagi aja lima tahun ke depan tidur gua nangani kasus perceraian aja dah kalau orang umum korupsi nanti gua ketawa aja udah bila perlu jadi pengecara koruptor gua beli koruptor ketahuan kayaknya iya Uyuhan selama ini gua nggak pernah mau jadi pengecara eh terlalu fokus ke koruptor ya enggak mau ya karena kan gua ketua umum berenang apa ketua umum komunitas pasoksi ketua umum komunitas pengasih dan pendiri lembaga anti-anti korupsi gue makanya gue seumur hidup gue ini nangani kasus korupsi baru dua kali dan itu pun gua nggak mau lagi nggak ada tembang pilih dengan kasus apa yang terjadi di Indonesia sekarang maksudnya tembang pilih dengan hukumannya harusnya dibedakan misalnya korupsi cuman kayak kepala sekolah kemarin ya Allah cuman ngungutin biaya baju ditangkep di polisi ditahan di penjara kepala sekolah hanya gara-gara pengli uang baju baju seragam di penjaranya sekian tahun misalnya berapa sih pengli uang baju sementara yang korupsi 271 triliun kayak si Sandar Dewi masuk ke kejaksan agung halo I love you I love you ini kan mencih-mencih dirakyat yang udah bayar pajak pak I love you halo nggak ada takut-takutnya karena kayak udah ada yang briefing gitu loh sebelum kejaksan udah nggak salah takut Sandra Dewi tenang saya ini pejabat kamu akan selindungi mana wong bayar saya kamu akan aman udah tenang aja kamu senyum-senyuman di depan rakyat kayak nggak ada rasa malunya gitu loh gitu udah kayak kelapanya udah kayak monyet gitu udah kayak binatang udah ngerasa malunya gitu paham nggak udah nikmatin uang hasil maling masih sempet begini hello apa kabar love you ini bukan buat Sandar Dewi maksudnya ini untuk umum kontor-kontor gitu loh kalau kalau ditangkep di penjara di luar jenis kan mau di penjara udah pakai baju orangnya sempet selfie-selfie begini-begini segala gitu maksudnya tindakan kayak gitu tindakan yang bukan timur-timur timuran itu tindakan orang udah nggak tahu malu iblis gitu loh makanya gue nih nggak sabar nih mau cepet-cepet Pak Prabowo dilantik ingin lihat bagaimana sih Pak Prabowo menyusun kabinetnya gitu loh bagaimana sih Pak Prabowo bener-bener sungguh-sungguh memperbaiki bangsa ini dari korupsi khususnya korupsi sumber daya alam pengawasan perlu diperketat itu karena korupsi terbesar SD apa perizinan terus ekspor-impor hasil tambang yang ilegal dan itu rita wasil Pak Prabowo baru kita berbicara masalah kemasyarakat maka kemasyarakat umat tapi kalau itu tidak lakukan Pak Prabowo Pak Prabowo kerjanya hampir sama dengan yang lainnya imun maaf saya tidurai di rumah saya akan menganggap perceraian kasus-kasus tukang es mau ditangkep gara-gara nyolong sendok saya akan belah dikasih kurusnya saya pasif saya udah nggak percaya